Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 55-58. Nah ini dia, saya akan membimbing kamu untuk merefleksikan terhadap apa yang telah kamu pelajari sekarang. Lengkapi pernyataan-pernyataan di kotak. Ini kotaknya ya, ini dia kotaknya. Nah, apa pernyataannya? Saya sekarang mengetahui bahwa so that in order to atau to digunakan untuk menyatakan tujuan dari melakukan sesuatu. Sebagai contoh, apa contohnya? Nah, dari mana kita mendapatkan contohnya? Nah, ini dilihat dia pada petunjuknya. Dapatkan beberapa contoh yang digunakan masing-masing kata hubung dari teks yang telah kamu pelajari. Jadi, kata hubung ini adalah ini. So that in order to atau to itu adalah kata hubung atau conjunction. Nah, ambil contohnya dari halaman sebelumnya. Mungkin di halaman 49-51 ada itu. Kamu periksa saja beranda terjemah Indiuk ini. Nah, di sana ada. Nah, kita menggunakan what for titik-titik sebagai contoh. Apa contohnya? Sama dengan perintah ini, cari contohnya pada halaman sebelumnya. Nah, di video saya sebelumnya sudah ada itu. Atau what titik-titik for. Nah, contohnya begitu juga. Ambil dari video yang telah saya buat. Tergantung halamannya ya. Halaman 49-51 mungkin itu ya. Coba periksa kembali. Kita lanjut. Nah, ada satu lagi tugas. Bekerja dalam kelompok. Sekarang, tugas kamu untuk bekerja dalam kelompok kamu untuk menyampaikan masing-masing hal yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan pada situasi-situasi di bawah ini. Jadi, following ini yang di bawah ini. Apa situasinya? Nah, kamu sampaikan di dapur. Apa yang harus dilakukan di dapur. Dan apa yang tidak boleh dilakukan di dapur. Begitu juga di perpustakaan dan di pasar. Jadi, sampaikan dua hal yang harus dilakukan dan dua hal juga yang tidak boleh dilakukan. Di masing-masing situasi, sampaikan masing-masingnya dua, ya, dua hal, ya, itu sudah sampaikan ya. Dua hal yang harus dilakukan dan dua hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, pastikan kamu menyebutkan tujuan dari melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Ya, jadi ada tujuannya, purpose-nya itu apa? Misalnya di perpustakaan, contoh, kita tidak boleh meribut, itu tidak, hal yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena tidak mengganggu orang lain yang sedang membaca buku. Nah, itu purpose-nya itu. Agar tidak mengganggu orang lain membaca buku. Nah, seperti itu. Buat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, ya, tugas ini lantas terjemahkan ke bahasa Inggris. Itu caranya. Jadi, jangan langsung bahasa Inggrisnya. Pusing. Nah, tulis tangan kalimat-kalimat kamu itu di selembar kertas, ya. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan tanda baca secara benar. Maaf, ada tu di sini, ya. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Nah, itu terjemahannya. Pergunakan kamus, jika ada masalah, tanya guru. Jadi, pergunakan kamus, ya. Kamus yang sebaiknya jangan pakai HP. Di Google kan ada itu terjemahan, tapi sebaiknya itu tidak digunakan. Nah, ini jurnal. Ya, di jurnal kita, tulis refleksi kamu terhadap apa yang telah kamu pelajari pada bab ini, ya. This chapter, bab ini, ya. Nah, apa yang telah kamu pelajari? Tentunya, bagaimana menyampaikan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan beserta tujuannya apa? Tujuan dari melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua, aktivitas yang paling kamu sukai. Nah, tentu ini tergantung dari proses pembelajaran yang kamu laksanakan. Apa aktivitas yang paling kamu sukai? Tulis, ya. Tentu aktivitasnya tidak akan sama dengan teman sebelah. Berikut, aktivitas yang paling sulit, ya. Artinya pelajaran yang paling sulit buat dalam bahasa Indonesia. Kalau bisa kamu terjemahkan dalam bahasa Inggris, sangat bagus. Jangan lupa tanda baca, ya. Huruf besar, huruf kecil, titik, koma, ya. Tanda baca, tanda seru, tanda tanya, segala macam. Selanjut, apa yang saya, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu, kamu harus berlatih, ya. Berlatih, menyampaikan apa, ya, bagaimana penggunaan, apa yang digunakan? Nah, ini, menggunakan tanda hubung so-z, in order, in order to, ya, to, dan juga bagaimana menggunakan have, ya, shulk, ya, itu dia. Nah, kita lanjut, kita lanjut aja, ya. Jurnal sudah. Nah, ini nasihat, ya, nasihat dari George Clooney, ya, yang dimuat dalam majalah Entertainment Weekly pada Raider Digest bulan Desember tahun 2006 halaman 65. P ini arti kependekan dari page, ya. Ini tulisan page-nya itu, ya, pagi, ya, itu kependekan, kepanjangan dari huruf P ini, halaman 65. Nah, itulah video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Juga sampaikan kepada teman-teman dan guru kalian sebagai bahan pembelajaran di dalam kelas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.